Agar turun tak dapat terbang, jawablah salam dengan semangat, jikalau anda umat Muhammad. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah wa syaratu wa syalamu ala rasulillah ammabat. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjangkan putih dan syukur pada zat yang telah menciptakan dualisme dunia. Yang mana tidak akan bertahan satu, jika tidak akan ada dua, sehingga terciptalah langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, miskin dan kaya, secantik dan seburuk berubah, perempuan dan laki-laki. Hingga sempurnalah kehidupan di atas permukaan bumi ini. Selanjutnya, salawat berpikirkan salam, marilah sama-sama kita sejunkan kepada the best in the best man, Muhammad SAW, yang telah memayangi kita dan penasnya menarik-menarik dari dia. Sehingga kini, kita berada dalam kesejukan dan kedamaian di bawah namun Islam. Yang saya hormati, Dewan Yur yang aris dan kejaksana dalam mengambil keputusan. Hadirin wal hadirat yang diraman Allah, Muhammad SAW. Pada kesempatan ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah cerangan berjudul, berbakti kepada orang tua. Target orang hidup di dunia ini, pasti ingin hidup bahagia. Siapapun dia, apapun pekerjaan dan jabatannya, pasti ingin hidup bahagia. Baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Namun yang biasanya menjadi persoalan, yang dihidang-hidangkan adalah kebahagiaan, tapi datang pada justru kesusahan. Betul apa? Benar. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena mereka salah dalam mencapai sumber kebahagiaan. Keridaan itu datangnya dari Allah SWT. Dan bagaimana cara mencarinya? Dan salah satu cara ini adalah mencari keridaan itu dari kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Yang artinya, ridahnya Allah terletak kepada keridaan orang tua. Dan mukanya Allah terletak kepada kemukaan orang tua. Jadi, kalau orang tua kita meridahi, kemanapun langkah kita, dan dimanapun kita berada, Pasti kita akan hidup sukses dan hidup bahagia. Akan tetapi, jika orang tua kita tidak meridahi, jangankan di akhirat. Di dunia pun Allah tidak akan memberikan kita kebahagiaan. Naudzubillah, summa naudzubillah. Oleh karena itu, mari, mari kita mencari keridaan itu. Kita tidak usah ke gunung-gunung atau keseberang lautan. Akan tetapi, kita mencari keridaan itu di rumah kita sendiri. Yaitu, kedua orang tua kita, terutama ibu kita. Ketika orang tua kita masih ada, mari kita berbakti kepadanya. Ketika orang tua kita masih ada, di situ ada keridaan di dalamnya. Ada doa yang dijabok oleh Allah SWT. Doa ibumu, dikabulkan Tuhan, dan butuhkannya dari kenyataan. Hadirin walhadirat, yang diramati Allah SWT. Ketika orang tua kita masih ada, mari kita berbakti kepadanya. Dan jika orang tua kita telah siada, mari kita doakan mereka. Agar mereka bahagia di sana. Ya Allah, ampunilah aku, dan sayangilah orang tua aku. Sebagaimana dia telah menyayangiku waktu kecil. Terakhir, sebagai penutup, ada sebuah pantun yang mengatakan. Pergi ke hutan melihat tutup, hutan terbagar untung pun pergi. Jika ada yang beruntung, jadilah anda anak yang berbakti. Akhirul kalam, wabilai topik walidayah, waridawal inayah. Terima kasih telah menonton!